Kita menjadi keluarga bahagia inilah tips membina keluarga Sakinah Mawadah Warahmah memiliki. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan Sakinah Mawadah dan Warahmah. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunnah rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tentram dan langgeng. 1. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang Sakinah. Maka kita harus bisa menentukan kriteria pasangan yang dicari dengan tepat, tanpa pemilihan pasangan yang cermat. Akan sulit mencapai kondisi rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah. Oleh karena itu tentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk membina keluarga yang Sakinah, dan carilah kriteria tersebut pada calon pasangan yang ada. 2. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga Syarat utama lainnya dalam berumah tangga adalah Mawadah yaitu artinya cinta yang mengebu dan ramah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasih dan memiliki kasih sayang yang lembut. Ketika kedua syarat ini terpenuhi maka untuk menuju rumah tangga yang Sakinah tidak akan menjadi begitu sulit. 3. Memelihara saling pengertian sebuah perkawinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada saling pengertian antar suami istri. Kedua pihak harus dapat mencari cara menghilangkan sifat egois dan cara menghilangkan sifat sombong. Agar dapat saling memahami dan mengerti satu sama lain. Saling mengerti dapat menghindarkan suami istri dari pertengkaran hebat yang akan merusak rumah tangga. 4. Landasi rumah tangga dengan ajaran agama suami harus bertindak sebagai pembimbing istri serta anak, anaknya, dan membawa keluarganya dalam ajaran agama yang benar. Ikutilah ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai panduan dalam menjalani rumah tangga. 5. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang sebuah rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang akan membuat sengsara orang, orang yang ada di dalamnya. Anak-anak butuh dipeluk orang tuanya dan pasangan hidup butuh untuk didampingi dan menjadi batu. Sandaran dalam keadaan sulit. Karena itulah usahakan untuk selalu memenuhi rumah tangga dengan suasana yang penuh kasih sayang dan cinta. Selalu utamakan untuk mengatasi setiap persoalan dengan kasih sayang. 6. Tidak lupa bersyukur untuk mendapatkan keluarga Sakinama Wadah Wadah Rahmah itu akan terjadi jika suami dan istri tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya setiap mereka berdoa kepada Allah. Yakinlah bahwa semua ujian dalam rumah tangga akan membuat kita lebih kuat dan beriman. Selalu bersyukur terhadap berbagai hal akan menjadi cara menjaga kesehatan hati dan cara menghindari perilaku tercelah yang bisa muncul dalam diri suami dan istri. 7. Menjalankan kewajiban masing. Masing dengan baik dengan adanya kesadaran untuk menjalankan perannya dalam keluarga dan kegiatan lainnya maka kondisi rumah tangga perlahan akan menguat. Ikatannya. Rumah tangga akan berjalan dengan baik dan berfungsi penuh ketika suami dan istri saling menyadari kewajiban dan perannya masing-masing. Juga tidak lupa untuk saling mendukung masing-masing agar mendapatkan haknya selain kewajiban. 8. Saling menghargai dengan adanya rasa saling menghargai maka suami dan istri akan tahu bagaimana perasaan masing-masing terhadap sesuatu hal tanpa perlu dipaksa untuk mengungkapkannya. Mereka juga akan lebih mudah mengembangkan rasa empati dan toleransi terhadap satu sama lain. 9. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing kelebihan seseorang biasanya menjadi pelengkap. Kekurangannya. Ketika memutuskan untuk menikah seharusnya kita sudah siap untuk menerima kekurangan pasangan. Masing-masing. Perlunya kebiasaan saling mengintrospeksi diri dan terus mencari cara merubah sifat serta cara Menjadi pribadi yang baik sangat penting agar kekurangan suami dan istri dapat diterima oleh satu sama lain dan tidak menjadi masalah besar dalam sebuah pernikahan. 10. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan suami dan istri tidak bisa rukun bila salah satu selalu curiga terhadap yang lainnya. Untuk itu diperlukan sikap yang menunjukkan bahwa masing-masing dapat dipercaya oleh pasangannya. Misalnya selalu memberi kabar ketika sedang berkegiatan. Mengirim SMS memberi tahu kegiatan masing-masing untuk sehari, hari, dan banyak lagi. 11. Setia sangat penting untuk menjadi pasangan yang setia tentunya. Rumah tangga yang sakinah tidak akan terwujud jika salah satu pihak atau keduanya tidak dapat bersikap setia kepada yang lain. Bersikap setia bisa dimulai dengan cara menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis yang ditemui sehari-hari. Semoga kita bisa menjadikan rumah tangga kita menjadi keluarga Sakinah Mawadah dan Warahma Amin. Terima kasih.